selamat menikmati untuk power yang sebelah kanan ini untuk volume input kemudian atau disini bisa dikatakan juga untuk input sensitivitas dan disini ini untuk output limiter jadi ini untuk output untuk membatasi limiternya bagaimana kan nanti hasilnya kita akan simak bersama dan disini ada led teman-teman ada led untuk power kita ke belakang disini ada colokan DC 9V garis miring 12V ini bisa 9V bisa 12V dan ini yang tengah ini untuk positif yang pinggirnya untuk negatif kemudian disini ada lubang jack 3.5mm untuk input stereo dan yang sebelah kanan ini ada lubang jack 3.5mm untuk output stereo jadi ini stereo teman-teman ya kemudian di bawahnya ini kita lihat ada 4 buah baut ini untuk menutup casingnya ini dan seperti ini bentuknya ukuran boxnya berapa ini ini yang atas dan bawah mungkin beda ini teman-teman ya karena agak gini kita ukur yang atasnya saja ini sekitar berapa ini 12,4mm kali berapa ini 8,5mm tingginya berapa ini 5,4mm oke ke belakangnya dari atas kita lihat 8,5mm oh sudah tadi ya oke oke teman-teman sekarang kita akan mengetesnya disini sudah saya siapkan jack-jacknya teman-teman ada dari adapter 12V ada untuk input dari ini dari HP kemudian disini ada output ke alat rekam langsung disini saya hubungkan ini ke outputnya ini ke inputnya dan ini ke adapter 12V oke sudah sekarang kita hidupkan sudah menyala teman-teman sekarang kita putar output limiternya kita batasi di posisi separoh wah sekian kemudian kita buka perlahan-lahan input volume inputnya nah ini sambil diperhatikan suaranya ini separoh kita naikkan lagi suaranya tetap teman-teman ya dari separoh nah ini oh ini sudah mulai turun dari sini sampai maksimal suaranya tetap oke teman-teman kalau kita perhatikan ini suara perubahan di inputnya perhatikan teman-teman jika terjadi naik turun di input rilisnya lumayan cepat jadi turun kemudian naik lagi secara otomatis jika ada perubahan input mendadak besar nah seperti ini jadi outputnya tetap stabil tidak lebih dari yang kita setting di sini teman-teman lalu kita turunkan settingnya misalnya sekian kita kecilkan misalnya input kecil mendadak ini kecil mendadak dan naik mendadak itu suaranya juga tidak akan lebih dari yang kita setting seperti ini saya kembalikan ke posisi setengah ini maksimal input sensitivitasnya nah ini jika ada perubahan input yang mendadak disini outputnya akan tetap terjaga tidak akan cover dan tidak akan turun terlalu banyak disini rilisnya lumayan cepat ini teman-teman ya mulai seperempat ini kalau seperempat seperti ini sudah mulai turun dia nah ini minimal saya buka mulai seperempat naik ini tergantung dari besar kecilnya sinyal inputnya ya dari playernya kalau misalnya dari audio mixer saya kira buka sedikit saja disini sudah kencang sudah mencapai batas limiter bekerja kalau ini belum seperti ini saya akan buka nah ini dia oke cukup responsif dan disini teman-teman bisa memanfaatkannya misalnya nah misalnya untuk alat stabilizer untuk dari audio mixer ke alat rekam misalnya ke komputer atau ke laptop dari mixer ke laptop atau mungkin dari audio mixer ke perangkat untuk streaming nah ini bisa digunakan sebagai alat untuk stabilizer audionya jadi supaya tidak over dan supaya tidak terlalu kecil nah kalau untuk di sound system ini teman-teman bisa menjaga di inputnya ini supaya nanti ketika diam itu gain tidak naik secara signifikan itu tinggal mengatur dari input sensitifitasnya karena kalau untuk sound system misalnya di lapangan atau di ruangan itu kemungkinan saat musik mengecil atau ketika ada sinyal kecil kalau input sensitifitasnya terlalu dibuka tinggi itu akan naik ketika kita diam atau tidak ada suara jadi cenderung desis kalau kita tidak mengaturnya disini sesuai dengan sensitifitas minimalnya seperti itu oke teman-teman saya kira cukup sekian dulu untuk review alat kecil dan mungil ini terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf tentunya banyak kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati